Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih adanya ranjau aktif sisa peninggalan Perang Dunia Kedua, membuat Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kaltara mengusulkan pemasangan pembatasan budidaya rumput laut menggunakan pelampung. Kepala DKP Kaltara Ruki Syahyadin menjelaskan, selama ini pemasangan pembatasan budidaya rumput laut menggunakan panjang yang terbuat dari kayu, hal tersebut dirinya nilai memiliki resiko terhadap petani, di mana ada ancaman ranjau aktif sisa peninggalan Perang Dunia Kedua yang belum terdeteksi, terutama di perairan Tarakan. Pihaknya sendiri sudah mendapatkan anggaran untuk merealisasikan hal tersebut, di mana nantinya pembatas budidaya rumput laut menggunakan pelampung, yang dinilai lebih aman dibandingkan menggunakan panjang yang terbuat dari kayu. Kemarin panjang saja kayu-kayunya, kita harus melihat di sini kan masih banyak komitmen daripada masyarakat yang kurang mendukung, tapi itulah tantangan kita tentang perbaikan. Kita dengarkan semua bagaimana permasalahan-permasalahan di saat alur pelayaran tidak tersedia untuk pelaku-pelaku usaha pelayaran itu kan tertentu-tunggu pelaut itu kan bermasalah sangat banyak. Oleh karena itu, dari sudut komitmen semuanya, doakan pertama, saya sampaikan ini wilayah ranjau. Memang kalau belum terbukti, enggak ada orang mengatakan seperti itu, tapi kan informasi-informasi dari pihak-pihak yang berokok pertanyaan, terutama dari lancaman yang mengetahui, adanya yang jauh ranjau, jangan sampai kita nambah lagi, selain diwana betul di luar pada alur yang dibenarkan, berdampak pada kenaran jauh lagi kan, itu lebih bahaya lagi. Ketua Asosiasi Rumput Laut Tarakan, Darwis Nasir, menjelaskan, dirinya berharap adanya rencana pemasangan pembatas budidaya rumput laut menggunakan pelampung, karena lebih efektif dalam hal memberikan visual kepada perahu atau kapal yang akan melintas. Meski mendukung hal tersebut, masih ada kendala yang dihadapi diantaranya kerentanan tali penghubung antara pelampung yang menjadi pembatas budidaya rumput laut itu diputus oleh Oknum, karena terbuat dari plastik. Sehingga dirinya berharap tali penghubung antara pelampung tersebut terbuat dari bahan dengan kualitas yang tidak mudah terpotong seperti besi. Pelampung baru itu dipasang di sini tempat Anda, bilang tadi jarak dengan jarak 50 meter. Mungkin itu lebih efektif lagi karena orang mau lewat situ sudah susah kan, kena kebatas dengan pelampung tadi itu. Cuma kendalanya sih kalau di pola pikir saya sebagai nelayan juga ya kan, pembatas saya itu sangat mudah sekali ini putus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu kan menggunakan tali. Jadi kalau kamu minta, kalau bisa seperti ulah atau besi lah ya, minta aja yang susah dirusak orang lah, jadi lebih efektif.